oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kriya entok channel nah kita kali ini mau melakukan vaksinasi untuk minta yang kemarin baru natas yang videonya ada di sebelum video ini hari ini kita mau vaksin karena bisa dilihat untuk minta ini sudah lumayan minta ini sudah pada kering jadi kita akan melakukan vaksinasi karena itu adalah SOP dari kriya entok sendiri untuk minta itu harus kita lakukan vaksinasi kemarin ada natas 10 ekor nah cuman yang satu ekornya kemarin ikut terkirim cuy karena kemarin pengiriman itu ada 10 ekor cuman yang minta disini ini sudah terlalu besar cuy nah sudah segini jadi tidak bisa kita masukin jadi kita kemarin mengambil dari minta yang baru natas kemarin yang video kemarin itu satu ekor jadi ini tinggal ada eh dua ekor jadi ini ada delapan ekor yang ada disini cuy ya kita akan melakukan vaksinasi untuk delapan ekor minta yang kemarin natas nah untuk vaksinnya sendiri ini kalau kita beli pastikan dalam keadaan apa namanya basah cuy ya jadi dingin bukan basah nah ini biasanya kalau kita dapat vaksin kayak di video-video sebelum yang pernah gua bahas itu pasti akan mendapatkan es batu seperti ini nih jadi isinya untuk vaksin ini ada es batu pertama kita buang karena mau kita pakai kedua ada ini ini yang cairan biru untuk gabungin vaksin aja ya kayak gini ini cairan birunya dan juga dapat ini vaksinnya cuy ya jadi kita pastikan kalau kita beli vaksin itu vaksinnya ini dalam keadaan beku cuy ini coba ingat enggak ya nah ini dia dalam keadaan beku dan jangan lupa juga kalau kita beli ini dicek yang ini hanya cuy ini fungsinya untuk netesin ini kan bolongnya bolong tengahnya jadi untuk netesin ke matanya karena kalau mimpi baru netas ini kita vaksinnya lewat mata cuy ini kita pakai medifat yang NDLA enggak kelihatan cuy ya ini medifat NDLA yang akan kita pakai dan juga ini buat ngelarutinnya cairan biru ini oke ini mau kita pasang dulu cuy ya oh iya pastikan juga kalau kita beli vaksin ini dalam keadaan tersegel seperti ini tersegel aman jadi oke kita mau campurin dulu eee cairan ini ke vaksin ini nya apa vaksin duduknya oke kita buka dulu dan seperti ini ya nah cara nyampurin ya nah ini juga pastikan tersegel kayak gini oke oke dan cara campurnya seperti ini kita buka dulu nah ini kita apa namanya campurin kayak gini kayak ini udah 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 kecampur udah kecampur dan juga kita masukin lagi ke sini dan ini kita masukin ke sini nah oke ini udah kita campurin untuk vaksin yang gubuk tadi ke cairan birunya tadi tuh ya ini seperti ini dan ini udah bisa untuk kita tetes oke nah untuk vaksinasinya cukup satu tetes aja di eee matanya tuh ya sebelah matanya jadi jangan dua-duanya sebelah aja oke ini kita akan lakukan vaksinasi ke matanya cukup satu tetes aja tuh ya oke ini dan kita pindahkan ke kandang untuk bercampur dengan yang lain karena yang lainnya ini udah kita vaksin juga tuh ya jadi untuk vaksin ini fungsinya adalah untuk mencegah tuh ya jadi eee untuk mencegah agar masalah-masalah penyakit seperti MD sendiri itu adalah penyakit yang sering banget diberita oleh mimpi yang masih kecil tuh ya sampai umur satu bulanan itu rawan-rawannya kena penyakit MD jadi emang harus kita vaksin dan juga vaksin ini berfungsi untuk menambah daya tahan tubuhnya tuh ya oke kita vaksin dan kita masuk bersama yang lain yang sudah divaksin ini netas kemarin dan baru kita vaksin hari ini jadi untuk vaksinasi sendiri mimpi itu nunggu kalau dia udah kering bener-bener terkering tuh ya paling gak dia udah mau minum di tempat minumnya itu udah bisa untuk kita vaksin terus kita vaksin dulu dulu gue tuh gak pernah vaksin kayak gini cuy terus gue nyoba vaksin ternyata emang daya tahan tubuhnya itu bener-bener nambah kuat banget cuy mimpi terus umur tiga bulan dan selanjutnya enam bulan sekali itu udah pasti vaksin karena kita disini mencegah agar gak terkena penyakit-penyakit yang berbahaya cuy dan ini yang kemarin ini wah eh coverit banget dapet hitam banget sih ini tapi masih ada putihnya sebenernya masih mis dikit lah cetak yang udah bener hitam jumbo gitu ada putih dikitnya di bagian apa lahir bawahnya doang kakinya hitam semua ini udah bercampur ini udah bercampur udah bercampur dengan yang lain cuy ini semua udah kita vaksin nah gua mau kasih contoh untuk yang biasanya tuh gak gak kuat vaksin cuy seperti ini ini kemarin mungkin daya tahan tubuhnya itu kurang jadi saat divaksin dia malah ngelingker kayak gini apa namanya lehernya jadi gak apa-apa ini tetap kita pelihara cuy ya nanti kalau besar lumayan bisa buat daging bisa buat dimakan ini udah kita vaksin semua cuy ya dan buat kalian kalau ada yang membutuhkan minti jumbo juga ini bisa untuk kalian beli cuy ya bisa langsung wa ke nomor yang ada di deskripsi atau nanti di akhir video gua bakal share banner kita yang disitu tertera juga untuk nomor kontak kita cuy ya seperti itu oke mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini tentang vaksinasi minti yang baru menetas semoga bermanfaat dan juga buat kalian yang membutuhkan materi entok jumbo ataupun entok rambun kita juga ada rambun cuman gak banyak bisa langsung wa ke nomor yang nanti gua taruh di deskripsi oke segitu dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih